Minggu sore yang panjang 4 jembatan layang di Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah dipasang. Empat lokasi jembatan layang ada di perlintasan kereta api Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan, perlintasan kereta api Kesambi, Kecamatan Tonjong, perlintasan kereta api Kretek Paguyangan, Kabupaten Brebes, dan perlintasan kereta api Klonengan, Kabupaten Tegal. Empat titik tersebut merupakan jalur padat dan sering terjadi kemacetan saat libur panjang. Panjang jembatan layang bervariasi antara 700 hingga 850 meter. Semuanya dibuat satu lajur dua arah. Itu dah semua? Semua serentak ya Pak? Serentak ya? Serentak. Cuma ada dua titik yang belum, lahan yang belum selesai, belum bebas, yang dalam saat ini proses di Kesambi dan juga Kretek. Apa itu Pak? Kendalanya apa itu? Kendalanya kita negosiasi dengan masyarakat yang berbeda. Kalau di Kretek ini, sama juga belum ada kesepakatan dengan warga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan keempat jembatan layang bisa digunakan 10 hari sebelum lebaran tahun ini. Diharapkan saat arus mudik nanti kepadatan lalu lintas berkurang. Teriono Saifuloh melaporkan untuk NET.